Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup telegram saya mengajak kepada teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi yang ada di video ini jadi disini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan profit dari dunia kripto cukup dengan modal handphone dan internet oke teman-teman hari ini kita akan kembali membahas tentang tulisan dari seorang Chris Cosma jadi bagi yang belum tahu Chris Cosma ini adalah former P Network moderator jadi beliau ini adalah mantan moderator dari P Network sehingga sedikit banyak beliau mengetahui dapur atau apa yang terjadi di balik layar yang dilakukan oleh core team teman-teman jadi beliau menulis tentang P Network ada halamannya yang bernama thepioneerpix.com ini adalah tulisan-tulisan beliau berdasarkan pengalaman beliau pada saat beliau ini menjadi moderator di dalam P Network jadi hari ini kita akan membahas tentang apa yang mempengaruhi harga dari coin P teman-teman dan ini adalah pembahasan yang cukup panas dan beliau menyatakan bahwa berapa harga 1 coin P pada saat open my net jadi this is the million dollar question jadi pertanyaan berapa harga 1 P pada saat open my net ini adalah sebuah pertanyaan yang nilainya jutaan dolar teman-teman jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang the law of supply and demand berdasarkan artikel beliau hari ini kita akan membahas tentang apa yang mempengaruhi harga sebuah aset kripto jadi nanti ini tetap akan ada sangkut pautnya dengan P sampai kita nanti dalam video berikutnya mungkin kita akan membahas apa hubungannya antara harga P Network dengan utilitas kemudian dengan supply and demand dari perspektif seorang mantan moderator dari P Network teman-teman jadi kita akan membahas satu persatu disini apa yang mempengaruhi harga kripto disini beliau menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi harga kripto karensi dengan akurasi penuh teman-teman siapapun yang mengklaim bahwa dirinya bisa memprediksi harga dari sebuah aset kripto kemungkinan besar orang tersebut menyesatkan Anda they can is misleading you jadi ini adalah sebuah kalimat yang cukup keras menurut saya jadi beliau menyatakan bahwa siapapun yang mengklaim harga koin P sekian, sekian, sekian itu kemungkinan besar menyesatkan Anda ini adalah pendapat dari Kauzi sebagai mantan moderator dari Core Team kemudian beliau menyatakan walaupun tidak ada yang bisa memprediksi harga kripto dengan akurasi penuh namun Anda dapat membuat tebakan yang lebih terinformasi tentang kripto karensi mana yang mungkin meningkat nilainya dalam periode tertentu dengan mempertimbangkan beberapa faktor jadi kita akan langsung membahas materinya teman-teman jadi harga koin P pada saat open my net itu dipengaruhi oleh sentimen pasar teman-teman jadi kripto karensi umumnya adalah merupakan aset spekulatif dinilai berdasarkan apa yang orang-orang bersedia untuk membayar jadi selama periode bull run dengan sentimen pasar yang positif harga biasanya akan naik di seluruh pasar sebaliknya dalam periode bull run dengan sentimen negatif harga biasanya akan turun jadi tergantung sejauh mana orang-orang siap untuk memberi harga pada sebuah aset itulah yang disebut dengan market sentimen teman-teman dan ini akan mempengaruhi harga P di masa depan terutama pada saat open my net kemudian yang kedua adalah technical analysis jadi analisis teknis ini akan memeriksa data pasar masa lalu untuk memahami penawaran dan permintaan historis dari sebuah aset kripto karensi meskipun harga masa lalu tidak dapat memprediksi kinerja masa depan namun analisis ini membantu investor untuk melihat bagaimana kripto karensi itu akan bergerak kecenderungannya pada saat bull run atau bid run yang akan datang teman-teman jadi harga masa lalu itu hanya untuk menganalisis peluang kemungkinan pergerakan untuk sejarah terulang kembali jadi ini hanya untuk memprediksi teman-teman biasanya apa yang terjadi di masa lalu itu juga akan terjadi di masa depan namun ini pun masih prediksi teman-teman kemudian yang ketiga yang mempengaruhi harga P dalam perspektif beliau adalah utilitas meskipun sebagian besar kripto karensi adalah aset spekulatif beberapa token atau koin itu memiliki utilitas nyata misalnya disini beliau memberi contoh bitcoin sebagai store of value atau penyimpan nilai ini adalah sebuah alat pelindung terhadap inflasi dan cara untuk mendapatkan ekosur ke ekonomi kripto karensi sementara BNB dan Ethereum digunakan untuk biaya gas di blockchain populer mereka dengan banyak aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di atasnya jadi utilitas adalah satu hal teman-teman yang akan mempengaruhi harga dari P network di masa depan sehingga beliau memberikan contoh seperti bitcoin, BNB dan Ethereum kemudian competition, kompetisi jadi seperti produk dan layanan fisik permintaan untuk kripto karensi itu juga dipengaruhi oleh kompetisi misalnya selama bertahun-tahun Ethereum adalah tempat utama untuk memperdagangkan token seperti token-token meme tetapi karena biaya transaksi yang berlebihan orang memilih untuk menggunakan Binance Smart Chain dan pada hari ini aktivitas semacam ini kebanyakan terjadi di Solana karena biaya transaksi hanya beberapa sen sebagian kecil dari biaya transaksi yang ada di BSC jadi P network pada saat pemainnya itu harus memiliki keunggulan dalam hal tertentu agar bisa melampaui kompetisi atau melawan kompetitornya teman-teman kemudian yang kelima adalah tokenomik jadi tokenomik adalah gabungan dari token dan ekonomi menggambarkan karakteristik ekonomi dari token tertentu dan ini mencakup dasar-dasar yang dapat membuat kripto karensi berharga atau menarik bagi investor seperti imbal hasil, burning, mekanisme konsensus pasokan token dan alokasi token jadi informasi ini biasanya akan dirinci di dalam white paper teman-teman kemudian yang keenam adalah tata kelola atau governance jadi tata kelola merujuk pada bagaimana proyek atau kripto karensi dikelola biasanya tata kelola bersifat terdesentralisasi memungkinkan pemegang token untuk memberikan kontribusi pada perkembangan sebuah proyek di masa depan dan yang terakhir teman-teman dalam perspektif beliau ini adalah matelah likuiditas jadi likuiditas akan mengukur seberapa mudah token dapat ditukar menjadi uang fiat atau token lain pada harga pasar jadi kalau yang likuiditas itu sudah kita bahas di video sebelumnya tentang uji coba likuiditas P itu teman-teman bisa tonton di video sebelumnya jadi ini adalah ada 7 hal yang akan mempengaruhi harga dari sebuah aset termasuk P-Network ini adalah perspektif dari seorang mantan moderator dari P-Network yang bernama Kozi oke teman-teman semoga bermanfaat tetap semangat ilik petir ignore the hater dan bagi yang ngopi monggo silahkan diseruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih.